Karya Kristus di Kayu Salib Kami mengajak saudara untuk bersama-sama mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Melalui pujian penyembahan dan kebenaran firman Tuhan Warga kerajaan Allah, mari ikuti program ini dengan kesungguhan hati Dan percayalah penyertaan dan perkenanan Tuhan pasti terjadi dalam hidup saudara Have a blessed day ahead, Jesus bless you Seperti rusak yang haus Rindu aliran sungaimu Hatiku tak tahan menunggumu Bagai tanah gersang Menanti datangnya hujan Begitu pun jiwaku Tuhan Seperti rusak yang haus Seperti rusak yang haus Rindu aliran sungaimu Hatiku tak tahan menunggumu Hatiku tak tahan menunggumu Begitu pun jiwaku Tuhan Begitu pun jiwaku Tuhan Hanya engkau Pribadi yang mengenal Pribadi yang mengenal Hatiku Tidak ada yang tersembunyi bagimu Seluruh isi hatiku Kau tahu Dan bahwaku Tug lebih dekat lagi Padamu Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu Seperti rusak yang haus Rindu aliran sungai-Mu Hatiku tak tahan menunggu Bagai tanah gersa Menanti datangnya hujan Begitupun jiwaku Tuhan Hanya engkau Pribadi yang mengenal Hatiku Tiada yang tersembunyi bagimu Seluruh isi hatiku kau tahu Dan bawa ku Tuk lebih dekat lagi padamu Tinggal dalam indahnya dekapan Asimu Hanya engkau Pribadi yang mengenal Hatiku Tiada yang tersembunyi bagimu Seluruh isi hatiku Seluruh isi hatiku Kau tahu Dan bawa ku Tuk lebih dekat lagi padamu Tinggal dalam indahnya dekapan Kasih-Mu Kasih-Mu Shalom Keluaran 33 ayat 11 Dan Tuhan berbicara kepada Musa Luar biasa Aneka ini Dan Tuhan berbicara kepada Musa Dan berhadap dengan berhadapan muka Seperti seorang berbicara kepada temannya Ini Pernyataan Kalau Tuhan bisa buat itu dengan Musa Tuhan juga Mau buat itu dengan kita hari ini Wow Kemudian Kembalilah ia ke perkemahan Jadi ini Tuhan bicara di kemah dengan Musa Kemudian kembalilah ia ke perkemahan Tetapi abdinya Joshua bin Nun Seorang yang masih muda Tidaklah meninggalkan kemah itu Saya mengambil ayat ini Karena saya melihat bahwa Generasi berikutnya Joshua Waktu dia melihat Pengalaman Musa dengan Tuhan Dia seperti Dia gak mau tinggalkan itu Dia mau dia juga mengalaminya Sebab itu ketika Musa meninggalkan kemah Nah ketika semua orang meninggalkan kemah Joshua gak mau Joshua terus berlutup di kemah itu Saya akan akan Joshua Islam Tuhan Jangan cuma buat Musa Saya juga mau Tuhan Wow Sekarang kita ke perjanjian baru Nah saya sengaja ambil ayat-ayat ini Tujuannya supaya ayat menjelaskan ayat Ayat menjelaskan ayat Kira-kira begitu Ibrani 13 ayat yang kelima Dan 6 Janganlah kamu menjadi hamba uang Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu Karena Allah telah berfirman Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau Stop dulu Sudah gak bisa lihat kata uang disitu Kata yang dipakai adalah mamon Mamon itu kalau saya terjemahkan Artinya gini Allah saingat Jadi gini Mungkin kita mengaku Kristen Kita bilang kita anggota gereja Kita anak-anak Allah Tapi ada satu yang menjadi penghalang Kita mendengar dia Yaitu ada Allah saingat di dalam kita Makanya Tuhan bicara Jangan menjadi hambanya Lalu dia jamin Sebab aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau Maukah kamu percaya dalam situasi Covid yang begini menyulitkan secara ekonomi Secara emosi secara yang lain Maukah kita pegang firman ini Saya mau kembali ke khutbah yang minggu lalu Oleh Pendeta Risendo Bisakah kamu mendengar dengan hati Bahwa yang lain gak bisa menguasai saya Karena firman ini berkata Allah yang bicara Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau Wah Ayat 6 Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata Nah setelah kita mendengar jaminan dari Tuhan Ini keputusan kita Dengan yakin kita dapat berkata Tuhan adalah penolongku Aku tidak akan takut Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku Ini luas Semua apa yang di depan saudara yang menakutkan Apapun saudara bisa taklukkan semua itu Dengan firman ini Jadi lihat Allah berbicara dengan masing-masing kita Dengan tepat Itu Allah karena dia yang bicara Pertanyaannya Bagaimana ini bisa terwujud Orang yang hidup dengan informasi yang salah Tentang hal ini Gak mengerti realitas Kehadiran Allah Dalam segala keputusan Yang membentuk hidup mereka 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 gak ngerti Nah sering kita melewatkan Persukutuan ilahi Yang konstan Ya Yang menjadi dasar bagi jiwa kita Kita berpikir Kita berpikir bahwa Tuhan gak mau ngurus Hal-hal yang kecil Dia cuma hal-hal yang besar Nah itu dia Tidak ada Satupun kehidupan di dunia ini Yang lebih Manis Yang lebih Indah Dan Menggembirakan Daripada kehidupan Yang di dalamnya Terdapat Percakapan Yang berkelanjutan dengan Allah Bayangkan Saudara bangun tidur Saudara Komunikasi dengan Tuhan Selamat pagi Tuhan Terima kasih buat hari yang baru Langsung saudara sudah dapat Petunjuk Dapat bimbingan Ngapain hari ini Keputusan yang kemarin baru dipikirkan Bisa gak saya bilang Ya atau tidak Bayangin betapa indahnya Ya Wow Hanya Mereka Yang memperhatikannya Akan mengalaminya Karena mereka memahaminya Saya Kembali anjurkan Ya Adalah Kita melakukan Semua ini Demi satu prinsipnya Bukan karena takut Saya harus dengar Tuhan Kalau gak saya masuk neraka Bukan gitu Kita kejar itu Kita kejar itu Hanya satu prinsipnya Kasih Kita punya Allah yang maha kasih Karena memang Allah menghendaki Kita Melakukannya Dengan kasih Gitu Jadi Jadi kalau Tuhan bilang itu penting Memang penting Sudah Lukas 12 Ayat yang ke-6 Ini Tuhan kasih satu gambaran Supaya kita Dalam Keraguan Dalam kita melihat Dunia ini Kehidupan secara global Di firman ini Tuhan kasih gambaran Buat kita Bukankah burung pipit Dijual lima ekor Dua duit Ya Sungguh pun demikian Tidak seekor pun Daripadanya Yang dilupakan Allah Wow Burung pipit Yang gak bisa ngomong Seperti manusia Dibilang Tidak ada seekor pun Yang dilupakan Allah Dia lima ekor Ya Dijualnya Dibilang disini Dua duit Arti murah banget Gitu Gitu Nah Tuhan Kasih satu perumpamaan Yang begitu paradoks Dia kasih perumpamaan Kita Dengan burung pipit Nah Terus ayat 7 Bilang ini Bahkan rambut Kepalamu pun Terhitung Semuanya Wow Kita pun gak tau berapa Tapi Tuhan Yang ciptakan Kita bilang Terhitung Semuanya Baru dia bilang ini Karena itu Jangan takut Saya percaya Saudara bukan baru pertama kali Dengar firman ini Tapi Kenapa ini diulang Supaya saudara Memilih Untuk percaya Jangan takut Karena kamu Lebih berharga Daripada Banyak Burung pipit Saya sudah katakan Kita gak tau Apa yang ada di depan Sampai kapan Bagaimana masa depan kita Tapi ayat ini Memberi kamu mata Untuk melihat ke depan Untuk berani Melangkah ke depan Mereka Kita Yang Tidak mempunyai Hubungan Spirit Atau roh Dengan Tuhan Sering berpikir Bahwa Memang Tuhan gak mau Hal-hal yang kecil Aduh apa-apa Ngadu sama Tuhan Aduh kamu bikin repot Tuhan Coba lihat Itu yang saya bilang Cacat logika Kita pikir Tuhan itu Seperti kita Tapi dalam hubungan dengan Tuhan Kita diberitahu Tuhan sedang bilang Gak peduli Masalahmu Sepele Seperti apapun Saya mau terlibat Di dalam Itu Tuhan yang saya kenal Itu Tuhan yang saya layani Wah Tuhan ingin ikut serta Dalam segala lini kehidupan kita Saya mau bilang begini Tuhan tidak terbatas Angkap ini Lautan ada batasnya Samudera ada batasnya Alam semesta semua ada batasnya Tuhan tidak terbatas Tanpa batas Berarti gini Seluruh karakter sifat Tuhan Juga tanpa batas Siapa kita mau membatasinya Kasihnya Tidak terbatas Kesabarannya tidak terbatas Sayangnya tidak terbatas Kepeduliannya tidak terbatas Semua tidak terbatas Lihat itu Dalam hubungan kita dengan Tuhan Kita diberitahu Bahwa dia peduli dengan kita Dia sangat mencintai kita Sampai rambut di kepalamu pun Dia tahu jumlah Nah saudara Lihat Detil-detil Kecil itu Dia peduli Sekarang Kita tanya Pak Bagaimana melatih supaya saya bisa dengar suara Tuhan Saya mau bilang Seni mendengar suara Tuhan adalah salah dengar Ya itu tadi Karena apakah kita pakai hati Atau kita pakai pikiran Dan pakai logika Maksud saya Cuma begini Saya perlu jelaskan Bedanya salah dan dosa Kita buat salah itu Nggak apa-apa Kita jadi pintar Waktu kamu sedang mengerjakan satu tugas Kamu ada dalam track itu Terus kamu buat salah Nggak apa-apa Tapi kamu tetap ada di dalam tracknya Nah tinggal kita mempelajari Kenapa ya salah ya Oh karena saya ini Kelebihan ini Kurang ini Lalu kita perbaiki Dan kita tetap ada di dalam track itu Itu kesalahan Kalau dosa Dosa itu artinya gini Miss the mark Melenceng dari sasaran Jadi dosa itu gini Kamu tidak ada di dalam track Ya udah bener-bener kacau Kalau salah Kamu masih ada di dalam track itu Nah jadi saya bilang tadi Men seni mendengar Allah Adalah salah dengar Sebenarnya karena memang kita Hidup di dunia yang jatuh Terlalu banyak suara yang kita dengar Sekarang untuk membedakan Ini Tuhan apa bukan Nah saya kembali ke pelajaran Risendo kemarin Latih mendengar dengan hati Hati yang mana? Hati yang sudah diubahkan Hati yang ada roh kudus di dalamnya Christ in me The hope of the Lord Saya tutup Dengan ayat Yohannes 10 Ayat 14 Akulah gembala yang baik Ini mengingatkan saudara Dua pengajaran dari pendeta Rulam Dan kemarin pendeta Riseno Maulani Gembala yang baik Ingat tadi saya bilang baik Tidak terbatas Karena gembalanya Tuhan yang tidak terbatas Saya teruskan Aku gembala yang baik Aku mengenal Domba-dombaku Saudara gak usah lapor absen ke Tuhan Tuhan tahu nama kamu Terus Domba-dombaku Mengenal Aku Maukah saudara Ada di dalam posisi Sebagai domba Yang mengenal suara Bagi kita Yang mengenal dia Kita akan tersenyum Memandang hari depan kita Kenapa? Karena dia Yang pegang kendali Kehidupan Di dunia Dan di keketahuan Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa Terima kasih. Terima kasih.